Pembangunan Basilika Nusantara di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur masih dalam proses perizinan di Tahta Suci Fatikan. Sekretaris Eksekutif Komisi Liturgi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWAI, Riston Situmorang OSC mengungkapkan hal ini. Pembangunan Basilika Nusantara semuanya tentu seisin Fatikan, itu sedang masih dalam proses ujar Riston. Menurutnya perizinan akan turun jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi. Salah satunya adalah bangunan Basilika Nusantara harus tuntas konstruksinya terlebih dahulu. Kalau usin sih asal persyaratan beres, itu sudah gampang diatur. Sebaliknya, yang membutuhkan waktu lama adalah peresmiannya nantinya, Imbu Riston. Dia menuturkan peresmian Basilika Nusantara tidak harus dilakukan pada tahun ini, bisa jadi tahun depan, dua tahun mendatang, ataupun bahkan lima tahun lagi untuk diresmikan. Sementara Ketua Satgat Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa dalam pembangunan Basilika Nusantara masih berlangsung saat ini. Sebagai mana dikutip dari Laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik, LPSE, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PPR, label dari tender proyek ini adalah pembangunan gedung dan kawasan gereja yang ada di IKN. Tanggal Pelepasan Proyek dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2024. Proyek ini masuk dalam kategori pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sumber pendanaannya berasal dari APBN 2024 dengan nilai pagu paket sebesar Rp704,9 miliar. Basilika Nusantara akan dibangun di kawasan peribadatan di IKN, berada di dalam satu kawasan dengan Masjid Negara, Vihara, Pura, Gereja, serta Klenteng. Kepada perancam Basilika Nusantara sekaligus pericipal arsitek, titik garis bidang mewi mumpuni menuturkan bahwa selain sebagai sebuah gereja penting yang berada di Indonesia untuk kegiatan beribadah, Kompleks Basilika Nusantara ini akan menjadi destinasi wisata rohani bagi pemeluk agama Katolik.